Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan menjelaskan sistem peredaran darah manusia Berdasarkan alirannya, darah menjadi dua macam Peredaran, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar Peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah dari jantung menuju paru-paru Kemudian kembali lagi ke jantung Dalam gambar, tunjukkan oleh nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 Mari kita lihat gambarnya Jadi nomor 1, yaitu bilik kanan Menuju ke nomor 2 Terus ke nomor 3, yaitu paru-paru Dan menuju ke nomor 4 Dan nomor 5, yaitu serambi kiri Yang kedua, adalah peredaran darah besar Yaitu peredaran darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh Kemudian kembali lagi ke jantung Dalam gambar, tunjukkan oleh nomor 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 Mari kita lihat gambarnya Dari nomor 6, yaitu belik kiri Dan menuju ke nomor 7, 8, 9, 9 ini adalah kepala dan tangan Dan nomor 10, dan 11, yaitu serambi kanan Yang berwarna merah Selanjutnya Bisa juga dari 6, 7, 8, dan 9 9 ini adalah tubuh Dan ke 10, dan 11 Menuju ke seluruh tubuh kanan Kemudian selanjutnya Yang berwarna merah adalah Bernama Vena Vena Banyak mengandung O2 Atau oksigen Dan yang warna biru Bernama arteri Yang banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida Demikian penjelasan saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh